salam saudara selamat pagi selamat hari minggu disini hari ini cukup cerah yaitu minggu pagi tanggal 10 Februari 2019 kemarin-kemarin disini sih hujan ras cukup dingin disini saya melihat kalau celcius 7 derajat celcius dan 44 derajat Fahrenheit lumayan dingin sehingga saya pakai jeket ya lumayan agak hangat sedikit tapi ditambah dengan matahari di luar cukup cerah maka okelah nah selamat sisko biasanya terkenal selalu dingin ya maka setiap hari kita keluar selalu pakai jeket kalau summer jeketnya tipis kalau winter jeketnya tebal bedanya hanya begitu saja ya nah hari ini saya membuka sate sate itu adalah saat teduh ya dari renungan harian ada ayat-ayat lakitab yang sangat menarik yang sangat saya suka yang mau saya bagikan buat kita sekalian mungkin saudara juga sudah baca tadi pagi tapi tidak apa-apa saya akan men-sharekan sedikit yang mungkin berbeda dari pengalaman yang saudara alami nah ayat-ayat kitab yang dikutip adalah dari masmur pasal yang ke 119 itu masmur yang cukup panjang masmur 119 tapi yang dilihat adalah ayat yang ke 9 sampai ayat ke 16 kemudian dilompat ke ayat 95 sampai seratus 05 kira-kira isinya yaitu orang muda itu mesti dengan hati yang bersih taat pada firman Tuhan menjaga hatinya menjaga juga pergaulannya menjaga kehidupannya seluruhnya lah mesti dijaga dikatakan demikian dan nanti kalau saudara ada waktu sudah bisa baca sendiri masmur tersebut lalu dilompat ke ayat yang ke 95 sampai 90 berapa tadi 95 sampai 105 dan yang paling terakhir yaitu 105 itu adalah ayat yang sangat terkenal yaitu firmanmu adalah pelitah bagi hatimu terang bagi jalanku ya kan ada lagunya firmanmu pelitah bagi kakiku terang bagi jalanku nah saudara pagi ini kebetulan saya hendak menuju ke daerah San Jose diperkirakan lebih kurang 45 sampai 50 menit sampai disana kalau tidak ada macet maka kalau siang hari sih tidak masalah tapi kalau pada malam hari saya butuh penerangan kalau malam hari saya butuh penerangan dan penerangan yang saya butuhkan itu cukup dari jarak pandang saya kalau hari ini dengan kacamata saya saya bisa memandang kira-kira jarak 100 meter maka saya butuh lampu dari mobil saya itu kira-kira jaraknya 100 meter tambah lampu di mungkin lebih sedikit atau ya kira-kira demikian lah pastinya saya tidak tahu berapa meter tapi yang pasti saya membutuhkan lampu supaya saya bisa drive mobil nah perjalanan dari di San Francisco menuju ke San Jose perlu waktu di freeway ini ya lebih kurang 45 sampai 55 menit dan cukup panjang tentunya tetapi saya tidak perlu lampu yang sampai ke ujung-ujung itu saya hanya perlu lampu sekitar ya katakan 75 sampai 100 meter punya lampu kenapa karena dengan lampu yang jarak tidak begitu saya sudah bisa ditemani sampai ke kota San Jose apa yang bisa kita dapat kutip pelajaran dari sini saudara saya bisa kutip pelajaran dari sini adalah di dalam perjalanan di hidup kita kita butuh tuntunan dari Tuhan tuntunan dari Tuhan itu setiap hari saat ini itu sebabnya kita tidak perlu merasa khawatir akan hari esok kita masa depan kita karena kita tahu itu setiap kita berjalan Tuhan itu beserta dengan kita terang itu ada beserta kita jadi dia selalu merupakan pemimpin langkah hidup kita terang bagi jalan kita ya jadi dia yang mengarahkan kita itu sebabnya ketika saya jalan oke lah 100 meter kedepan saya butuh penerangan tetapi saya tidak butuh sampai satu kilometer dua kilometer kedepan maka di ujung kehidupan kita kita hanya serahkan kepada Tuhan hari esok kita dan dengan konsep yang demikian maka kekhawatiran itu semestinya bisa dihilangkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya makanya firman Tuhan dari Tuhan Yesus mengatakan dalam perjalanan baru dikatakan bahwa burung-burung di udara itu tidak perlu merasa khawatir ya bahkan mereka bisa mendapatkan makanan mereka tidak perlu merasa khawatir itu yang saya meyakini bahwa Tuhan mengajarkan yang demikian Tuhan tidak pernah bohong kalau kita dikatakan tidak perlu khawatir karena janjinya itu selalu ditepati dia berjanji akan menemani kita dia berjanji akan bersama-sama dengan kita setiap saat setiap waktu dan setiap saat dan setiap waktu itulah kita tidak boleh lalai tidak boleh sampai kita yang meninggalkan dia nah tak kalah kita memiliki waktu kesempatan meninggalkan Tuhan maka pelita kita menjadi redup pelita kita menjadi padam pelita kita tidak bersinar tidak bercahaya nah pada waktu kita tidak bercahaya kita bisa tersesat kita bisa mendapat bahaya nah itu yang dikatakan pada waktu pelita kita padam maka firman Tuhan harus senantiasa menaungi kita bagaimana menjaga supaya firman Tuhan terus menerus menaungi kita maka tidak heran kalau ada ajaran apapun perintah dari Tuhan kita harus senantiasa membaca kita merenungkan firman Tuhan seperti Raja Daud yang punya kerinduan diam di pelataran Tuhan pagi siang dan malam dia tidak mau jauh dari Tuhan dia mau dekat dari Tuhan dan saudara orang yang begitu dekat dengan Tuhan saja dia masih bisa melakukan kesalahan apalagi kalau kita yang suka bolong-bolong yang suka jauh dari Tuhan jadi kita bisa bandingkan disini maka kita perlu mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang memelihara kita sampai hari ini walaupun kadang-kadang kita tinggalkan Tuhan jauh daripada Tuhan Tuhan tetap melindungi kita nah saudara yang saya kasih Tuhan waktu kita dikatakan dekat dengan Tuhan cara kita dekat dengan Tuhan baca rendungkan firman Tuhan pagi siang dan malam maka firman Tuhan akan melekat dalam otak pikiran kita kita tidak akan berpikir lagi pada hal-hal yang negatif hal-hal yang menyesatkan hal-hal yang merugikan tapi kita akan berpikir hal-hal yang positif hal-hal dimana Tuhan melindungi kita Tuhan menolong kita nah saudara hari depan kita terletak pada bagaimana kita mempersiapkan itu sejak sekarang kalau saat ini kita bersama-sama dengan Tuhan dan tetap bersama dengan Tuhan saya begitu yakin Tuhan akan melindungi kita dalam perjalanan tersebut mungkin ada kesulitan mungkin ada masalah mungkin ada bahaya tapi kita tidak takut karena Tuhan selalu melindungi kita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekali lagi ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita tidak pernah meninggalkan anda yang mendengarkan dan juga saya yang memberitakan kepada saudara terima kasih saudara puji Tuhan Tuhan memberkati anda hari ini besok dan selama-lamanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih